Intro Mengenai bersentuhan dengan yang bukan mahrum Saya adalah awat 40 tahun pekerjaan saya pelatih pencak silat Wah, masalah Pencak silat untuk atlet ramaja putra putih 13-17 Dalam pekerjaan saya mencoba menjaga untuk tidak bersentuhan dengan atlet putra Kecuali pada saat sebelum dan sesudah latihan saling berselaman Dan ketika memberikan contoh teknik yang memang harus berinteraksi dengan menyentuh tangan atau kaki Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya Masalah karate kan bukan masalah dorurah Yang apabila dia tidak menyentuh kemudian akan berakibat fatal pada hidupnya kan Mungkin disiasati dengan pakai kaos tangan Tapi kalau menurut saya, kalau memang putra putri 13-17 tahun itu sebenarnya jangan dididik sama perempuan Idealnya ya guru karate-nya itu laki-laki Karena bagaimanapun kalau sudah 14 tahun masa pubertas itu Itu masa-masa ketika pikirannya sudah mulai tidak terkendali Dengan menganggap semua murid itu, oh gak mungkin murid saya Lu namanya laki-laki Ada seorang ulama pak, buta pak, dia buta, udah tua, buta lagi Ditanya apa yang paling berat dalam fitnah hidupmu? Perempuan, padahal buta Itu fitnah perempuan itu kayak gitu Masya Allah Jadi kalau saya menyarankan Carilah kemudian Carilah kemudian apa Murid-murid perempuan Murid laki-laki serahkan sama laki-laki Sama antum bisa Ustadz, saya gak bisa karate Jadi sama Pak Iban aja Sampai jumpa Tukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk